Intro Memelihara keluarga bahagia tentu perlu memelihara rumah yang bersih, taman yang asri, rumah yang indah tapi ini sebenarnya hal lahiriah yang lebih penting lagi adalah memelihara cinta kasih anggota-anggota keluarga pernikahan yang bahagia itu tidak turun dari langit tapi dibangun karena itu saya mengangkat serial inspirasi menikah dan bahagia yang saya ambil dari pendapat para pakar, para ahli di bidangnya yang telah menangani banyak sekali kasus-kasus pernikahan dan menuangkannya dalam buku mereka saya angkat menjadi materi untuk inspirasi yang akan membangun pernikahan Anda dalam buku yang berjudul More Than Marriage kalangan David dan Teresa Ferguson menjelaskan bagaimana sih kita bisa punya kehidupan yang lebih daripada pernikahan artinya bahagia banget gitu ya kalau bisa membangun rasa aman karena dipercaya karena orang itu sebenarnya punya bawaan kadang-kadang rasa tidak aman aduh kaki saya besar ya rambut saya tipis waduh saya ini kakinya agak bengkok ya jempolnya gede aduh kulitnya mengelupas wah punggungnya sebenarnya ada jerawat yang besar-besar wah ada apa lagi ya pokoknya tidak mungkin sempurna karena manusia itu memang tidak sempurna nah dia mungkin tampil keren gitu ya wah meyakinkan jadi pembicara jadi wah pembawa acara moderator tapi sebenarnya orang-orang sukses pun orang-orang hebat pun itu punya rasa minder bawaan nah ketika menikah kemudian rahasia itu terbongkar gitu ya bukan rahasia kelemahan gitu ya wah ternyata jempolnya gede wah ternyata punggungnya banyak bekas udunnya gitu ya wah ternyata rambutnya begini begitu nah ketika rasa aman dibangun bagaimana rasa aman dibangun ketika anda tetap berkata kepada pasangan anda aku tuh mencintai kamu apa adanya mungkin dia mengeluh aduh perutku ini agak gendut ya kamu tetap manis kok pakai baju juga agak kelihatan nah ini perlahan-lahan terus waktu berjalan akhirnya pasangan anda itu yakin sekali bahwa anda itu mencintai karena kepribadiannya mencintai karena hal-hal yang ada di dalam dirinya anda mencintai itu memang sudah mempertimbangkan bahwa di luar hal-hal yang baik dan hebat juga punya kelemahan nah ketika hubungan dibangun muncul rasa aman karena dipercaya muncul rasa aman karena diterima apa adanya muncul rasa aman karena kekurangannya pun dilengkapi nah rasa aman ini akan membangun pernikahan yang kuat sekali kebahagiaan yang sangat mendalam menikah dan bahagia karena memiliki rasa aman nah rasa aman ini bisa muncul karena dipercaya karena diterima apa adanya tapi juga bisa karena pengalaman bahwa dia diampuni kesalahannya saya pernah bercerita bahwa istri saya pernah mengalami ya kecelakaan ya kecelakaan dalam artinya musibah gitu ya mengalami kerugian hingga ratusan juta dia menangis dan dia traumatik sekali nah saya berkata bahwa ini bukan salah kamu ini kecelakaan ini musibah gak bisa dihindari saya ketika dia menangis saya peluk dia, saya doakan dia ketika dia trauma, saya hibur dia, saya topang dia itu pernah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami tapi justru itu membuat istri saya punya rasa aman yang luar biasa karena dia pernah berbuat salah dan rugi ratusan juta dan ditopang, didoakan, disembuhkan traumanya diajak bangkit berdiri bersama-sama menghadapi kehidupan ini nah bangunlah rasa aman sekalipun kadang itu seperti makan korban gitu ya wah mengalami kerugian, musibah, segala macam tapi apa arti hal-hal seperti itu itu bukan hal yang kekal materi itu bisa dicari kembali tapi kebahagiaan orang kaya, raya, uang luar biasa tidak bahagia karena tidak ada rasa aman karena itu bangunlah rasa aman pasangan Anda rasa aman diri Anda dengan saling mempercayai saling menerima apa adanya dan melepaskan pengampunan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati